Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ya pandangan saya terhadap kampus ITTS adalah kampus ITTS termasuk kampus yang luar biasa sudah sudah terima kasih terima kasih pakai pembinaan saya Saya Kaila Maharani, saya tinggal di Lampung. Pandangan saya tentang ITTS, karena saya ingin belajar tentang IT dan batu loncatan saya untuk daftar perwira TNI. Terima kasih. Perwira TNI, Pak. Oke, SD selesai. Kita ke TNI. Ada Ahmad Nur Yassin. Ahmad Nur Yassin, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Yassin, pendangan saya, saya ingin menjelaskan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Raka Fadila Al-Farizi. Kenapa nama saya Raka Fadila Al-Farizi, saya tinggal di Tangra, blok A2 nomor 28 Gria Asri. Pandangan saya, menurut Lampung CTS, saya ingin mendagami prodinya di bidang IT. Terima kasih. Abdullah Fadila Al-Farizi. Abdullah Fadila Al-Farizi. Abdullah Fadila Al-Farizi. Sifiki, LB, pause. Sifiki, LB, pause. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alge-Fozan, biasanya dipanggil Algi. Tinggalnya di BSD. Pandangan saya terhadap ITTS. Kalau di teknologi informasi, hanya ada di ITTS. Lagi juga dekat gitu, Pak. Sama Pak. Muhammad Mishbahun, Mishbahuddin. Adik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mishahuddin. Dari Kampung Ampera Ponco. Kota Tanggarang Selatan. Pandangan saya, kalau di BSD, terjangkau, Pak, dari rumah. Terjangkau, oke. Dekat, ya? Iya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya. Rezan Nur Arifin. Siapa? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezan Nur Arifin. Alamat di Kampung Baru Pakulonan, Kecamatan Serpengutara, Tanggarang Selatan. Pandangan saya mengenai ITTS itu, apa ya, mungkin saya lebih tertarik ke prodik teknologi informasi mungkin. Itu saja. Ya, baik, Pak. Cukup. Terima kasih. Leonie Pirdaus. Oke, Leonie. Ya, silahkan perkenalkan diri. Tempat tinggal di mana dan pandangan kamu tentang kampus kita seperti apa. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Leonie Pirdaus. Tempat tinggal di Pandenglang. Pandangan saya tentang kampus ITTS adalah karena ingin memperdalam kembali tentang komputer yang sebelumnya, yang sudah dipelajari di SMK, dan juga karena kampus ITTS dekat dengan tempat kerja saya, Pak. Cukup, Pak. Oh, jadi bisa ini ya, pulang kerja bisa nampil dulu kalau masuk kolok tetap muka, ya. Iya, Pak. Sekarang ini kamu pulang pergi, berarti? Tinggal di mes kantor, Pak. Di serpong. Iya. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ada, Ahmad Fauzi. Selamat datang, teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya tinggal di Pondok Kacang Barat, Tangsel. Alasannya saya kuliah di ITTS adalah terdekat dari tempat kerja, terus saya kerja di teknik jaringan, dan di TTS fokus di bidang teknologi, makanya saya ambil di ITTS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufan Fiat Daus, tinggal di BSD, Tangsel. Pandangan saya mengenai TTS, karena lokasinya tidak jauh di rumah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. saya Gian Pak Gian, perkenalkan diri, sempat tinggal di mana dan perkenalkan nama saya Gian Rahman Suryawan saya tinggal di Garut saya alasan masuk ITTS karena jurusan jurusannya banyak dekat sekali dengan dengan jurus maaf jurusan-jurusannya teknologi berkelas dunia sudah segitu aja Pak Olana Sertian Dwi Sanjoyo ya hadir Pak ya silahkan Olana saya Olana Sertian Dwi Sanjoyo tinggal di Jakarta Saten tepatnya Grandari Utara ke Bayar Baru alasan saya masuk ke ITTS adalah karena sesuai dengan minat saya jurusannya dan juga banyak body lainnya terima kasih selanjutnya Pikri Saifullah ada Pikri ya ada Pak pernah nama saya Pikri Saifullah tinggal di Sawangan Depok pandangan saya tentang ITTS itu ngeliat kampusnya kayaknya bagus mik-miknya oh iya Pak oh iya nama saya Pikri Saifullah tinggal di Sawangan Depok pandangan saya tentang ITTS ngeliat dari kampusnya kayaknya bakal bagus gitu buat ke depannya udah cukup sekian Pak makasih selanjutnya tasya putri Ratna Sari tasya baik selamat malam perkenalkan nama saya tasya putri Ratna Wulandari dipanggilnya tasya saya tinggalnya jauh dari yang lain saya tinggalnya di rembang alasan saya milih ITTS yang pertama saya mau berusaha jadi anak yang mandiri yang kedua karena saya juga mau belajari IT-IT terima kasih terima kasih oke selanjutnya ada Ana Selvia selamat malam perkenalkan nama saya Ana Selvia tinggal di Jakarta Utara Tanjung Priuk alasan saya masuk di ITTS karena saya ingin mempelajari lebih dalam mengenai IT dan juga di ITTS ini tersedia kelas karyawan yang menurut saya pribadi itu tidak mengganggu waktu jam kerja saya terima kasih selanjutnya next nextnya ada Padli Marcelo Manulu Marcelo mana lupa oh ya oh Marcelo oke Marcelo Manulu oke silahkan baik perkenalkan nama saya Fadli Marcelo Manulu saya tinggal di Jakarta Barat alasan saya memilih kampus ini karena saya penasaran kita coba oke baik atas 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 anugrah ada 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 oke baik apa perkenalkan nama saya Atta Sanugrah tinggalnya di Yogyakarta Pak pandangan saya masuk ITTS karena sesuai dengan pekerjaan saya jurus saya jadi bisa menambahkan oleh untuk diri saya terima kasih baik selamat malam berkasih ya perkenalan saya Doni Wahidri saya dari Jogja alasan gabung dengan ITTS karena sesuai dengan background di IT dan pandangan untuk kampus ITTS bisa mengakomodasi teman-teman yang bekerja dan meluangkan waktu untuk belajar jarak jauh jadi bisa bekerja sambil mencari ilmu terima kasih X X X Yaud ada Singgi ada Singgi Preset Yaud Perkenalkan nama saya Singgi Preset Yaud Biasa dipanggil Singgi saya berasal dari Klaten Jawa Tengah alasan saya BBLS karena saya tertarik dengan kode teknik informasi karena sesuai dengan background saya dan ingin menambah pengetahuan dan skill di bidang teknik informasi serta ada kelas karyawannya Pak sudah Pak segitu saja oke baik terima kasih ya sama-sama Pak oke selanjutnya lebih jauh sehingga semuanya 적 yang yang benar tidak mencari yang baik 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 Halo, selamat malam, berkenalkan saya Fadja Bekurniadi dari Jogja. Alasan utama saya membeli ITTS karena perguruan tinggi yang dapat memberikan kesempatan saya kuliah sambil bekerja, karena menurut saya ITTS dapat menjadikan saya SDM yang berkompeten. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Wendy perkenalkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wendy. Sampai dari Bia Barut, pandangan ini untuk DTS karena progres dan kerjasama yang luar biasa. Sikupan. Oke, selanjutnya. Tegar M. Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Mohamad Rifki, saya tinggal di Pono Paren. Pandangan saya untuk kampus ITTS, karena kampus ITTS merupakan sebuah kampus yang kedepannya akan menjadi kampus yang terbaik, Pak. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di program kelas karyawan yang tidak menganggu kegiatan saya untuk bekerja di sini. Sekian terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, next. Pak Anbudi Setiawan. Halo Pak, semalam. Pak Anbudi, silakan perkenalkan dirinya. Pak Anbudi Setiawan. Saya tinggal di daerah Jakarta Timur untuk pandangan saya tentang ITTS. Karena ITTS itu kan berfokus pada teknologi, semoga kedepannya bisa menerapkan beberapa teknologi, bisa mengasarkan beberapa teknologi yang sedang digunakan di beberapa perusahaan teknologi. Terima kasih. Selanjutnya, Nurul Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Fauzia, dari Cilacap. Alasan saya, Phil Brody, mempunyai ITTS itu karena Brody. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalian lihat, ini, powerpoint saya. Oke, saya perkenalkan diri lagi ya. Saya perkenalkan diri lagi ya. Ini ya, apa namanya, di perusahaan, bukan di pendidikan, baru kali ini aja. Saya lulusan S2 di 2017, memang ada niat, jadi pendidik, diri, diri, dosen. Mungkin baru kesampaiannya sekarang, kalau lebih seperti itu. Oke, pada hari ini kita, algeable linear, di sini kita akan mempelajari persamaan linear, impunan solusi, matriks diperbesar, dan operasi baris elementer. Mungkin kalian udah, yang mungkin yang baru lulus, masih ingat ya, masih cukup anak gitu ya. Bagi kalian yang, apa namanya, kerja tapi baru lulus, SMA lebih tepatnya kali ya. Jadi, SMA di kelas 3 itu, biasanya ada di matriks sih, silbet tepatnya. Jadi, ini mirip-mirip gitu. Walaupun kita akan beli matriks juga di next week-nya, di matriks selanjutnya. Oke, next. Di sini, kayak pesamaan linear. Apakah yang disebut pesamaan linear? Pesamaan linear adalah sebuah garis yang terletak pada bidang XY. Suaranya hilang-hilangan, Pak. Sorry, kenapa? Gak ada jaringan, Pak. Oke. SES, jelas suara saya? Suara putus-putus, Pak. Ya, suaranya, Pak. Jelas suara. Jelas, jelas. Jelas, Pak. Oh, mungkin kan terlalu jauh kali ini, ya. Jelas, ya? Jelas, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Thank you. Oke, pesamaan linear. Jadi, pesamaan linear adalah sebuah garis yang terletak pada bidang XY, yang dimana dapat dinyatakan becara atau jabat. Nah, pesamaan ini itu seperti apa sih bentuknya? Nah, bentuk standarnya jika pada garis XY adalah A1X plus A2Y sama dengan B. dan dimana A1 dan A2 merupakan kosan sariol. Kosan sariol ini adalah bersifat, apa namanya, bersifat real. Maksudnya itu tidak ada, apa sih, tidak ada pembagi ataupun yang lain-lain. Maksudnya, kayak akat kelipatan dunia lain-lainnya, seperti itu. Jadi, dia plus-minus oke, pecahan oke, tapi untuk yang setunya tidak. Dan tidak keduanya 0. Dan dimana A1 dan A2 itu bukanlah nil. Dan dia tidak bisa angka 0, gitu ya. Nah, apa namanya, persamaan semacam ini disebut persamaan linear dengan variable X dan Y. Secara umum, kita mendefinikan linear equation atau persamaan linear dengan n variable adalah X1, X2, dan X selanjutnya, tata tinggal. Lalu, oke, secara umum, kita mendefinikan persamaan linear adalah A1, X1, disambah A2, X2, dan AN, X2, dan selanjutnya. Syarat menjadi persamaan linear itu apa? Sama, persamaan linear tidak mengandung hasil kali atau akar dari variable. Jadi, itu dia bukan hasil kali ya. Seluruh variable yang ada adalah bentuk pangkat pertama. Jadi, dia tidak ada pangkat, tidak ada log, tidak ada sin, tidak ada X2, dan bukan termasuk argumen dari fungis-fungis. Logaritma dan ekonomi. Oke, maaf, bisa di, mungkin di-meer dulu kali ya. Lain ya. Bisa di-meer dulu ininya. Oke. Suka tidak mengganggu yang lainnya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Oke, nyata persamaan linear. Nah, persamaan linear sesuai yang tadi, apa namanya, sesuai dengan rumusnya. Yang disebut persamaan adalah X plus 3Y sama dengan 7, dan Y sama dengan setengah X plus 3Z plus 1. X1 min 2X2 min 3X3 plus X4 sama dengan 7. Dan yang bukan. Dan yang bukan ini adalah X plus 3 akar Y sama dengan 5. 3X plus 2Y minus Z plus XZ sama dengan 4. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan sin X. Nah, dari sini kita bisa lihat sesuai syarat-syarat di atas adalah tidak mengandung hasil kali atau akar dari variable. Sebuah variable yang ada hanya dalam bentuk tangkap pertama. Itu saja. Dan bukan termasuk, bukan argumen dari fungsi-fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Oke, di sini paham atau ada yang tidak kurang jelas? Kurang paham atau bagaimana? Tidak paham banget, Pak. Tidak paham banget, ya? Tidak paham banget. Bisa diulang, Pak. Oke. Jadi begini. Paham-paham, Pak. Oke, iya. Baik. Pertama, kita kosongin dulu, ya. Mungkin kalian pernah belajar persamaan linear sebelumnya. Jadi, intinya persamaan linear itu adalah... Nah, persamaan linear pada bidang X, Y adalah seperti ini. Jadi, namanya persamaan linear itu pasti ada X, ada plus Y, sama dengan B. B ini intinya adalah bilangan, ya. Bilangan konstantaril. A dan B ini bisa 1, 2, 3, 5, B itu bisa 0, tapi hanya tidak boleh 0, ya. B boleh 0, boleh plus, minus, kurang, itu juga boleh, gitu. Satu. Dan, untuk yang pada garis X-nya seperti ini. Dan, jika dia dengan kata n variable, maksudnya n variable itu ada X1, dan X2, dan X selanjutnya. Jadi, misalkan nih, contohnya adalah kalau yang X ini adalah misalkan 3X1 ditambah X2 ditambah 3X3, dan ditambah sian-sian, gitu. Nah, itu namanya disebut persamaan linear equation dengan n variable. Yang satu lagi dengan bidang X, Y-nya, misalkan pada bidang X, Y, maka A1X plus Y sama dengan B. Nah, jika dengan n variable-nya adalah 3X, misalkan contohnya 3X1 plus 4X2 plus 3X3, atau misalnya diganti 4X4, dan seterusnya. Nah, sarapnya untuk sarapnya apa nih, ketika mereka menjadi persamaan linear, ya. Nah, ketika menjadi persamaan linear, sarapnya satu, tidak mengandung hasil talus. Kita jelaskan contohnya, ya. Nah, disini persamaan linear, nih. Nah, dia mengandung ada X, ada Y untuk bidang X, Y-nya, seperti itu, kan. Nah, ketika jadi Y sama dengan min X, terus di biasa setelah satu, ini juga ada X-nya juga. Cuman memang bedanya, ini di biasa setelah sini aja, gitu. Kalau misalnya kita masukkan ke sini, dari yang Y-nya ini dipindahin, maksudnya berubah satunya di luar, dan yang ininya masuk ke samping, nah itu ada bidang X-nya juga, gitu. Seperti itu. Dan, satu lagi yang tadi saya bilang, ada A1, X1, A2, X2, yang lain-lain ini. Nah, jadi, dia ada X1, min 2, X2, min 3, X3, plus X4, sama dengan 7. Nah, sesuai persamaan-nya tadi ya, eh, maaf, syaratnya, persamaan ini tidak mengandung hasil kali atau akar dari variabel. Seluruh variabel yang ada, hanya dalam bentuk akar pertama, dan bukan merupakan argumen dari fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Seperti itu. Gimana? Jadi, persamaan ini ada dua bidang, maksudnya ada dua jenis, satu ada bidang X, Y, dan dengan n variabel, gitu. Kalau misalnya bidang X adalah, harus ada X plus Y sama dengan B, dan kalau yang selanjutnya, untuk yang n variabel ada A1, X1, A2, X2, dan selanjutnya. Nah, dan dia mempunyai tiga syarat nih, persalinya tidak mengandung hasil kali atau akar dari variabel. Seluruh variabel yang ada hanya dalam bentuk akar pertama, dan bukan merupakan argumen dari fungsi-fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Oke, selanjutnya, sebenarnya contohnya seperti ini. Yang ini persamaan linier, yang ini persamaan yang bukan linier. Dia ada sih, ini logaritmanya, ada eksponensialnya, dan ini ada akarnya. Oke. Solusi dari persamaan linier, sedemikian rupa, sehingga persamaan tersebut akan tertunuhi jika kita mengandungkan S1 sama dengan S1, dan X1, dan X2, dan X, dan selanjutnya. Kumpulan solusi dari persamaan tersebut disebut himpunan solusi atau solution set, atau kadang-kadang disebut sebagai solusi umum dari persamaan tersebut. Oke, sekarang mencari himpunan solusi. Nah, diketahui, himpunan solusi ada 4X dan min 2 sama dengan 1, dan B adalah X1, min 4X2, dan 7X3 sama dengan 5. Nah, gimana sih cara menentukan himpunan solusinya? Menentukan himpunan solusi itu mencari nilai X dan Y itu apa, gitu. Dan untuk yang B itu, mencari nilai X1, dan X2, dan X3 itu gimana caranya? Itu maksudnya mencari himpunan solusi. Oke, bagiannya mau minum boleh, nggak apa-apa. Saya juga menulis sebentar. Nah, gimana cara menentukan penyelesaian yang A, yang 4X, yang 4X, min 2G sama dengan 1. Caranya gimana? Menentukan nilai sembarang untuk X, dan menyelesaikan persamaan tersebut untuk memperoleh Y atau sebaliknya. Jadi, kita mencari nilai X dulu boleh. Ketika mencari nilai X, akan mendapatkan hasil nilai Y. Dan ketika kita mencari nilai Y dulu, akan mendapatkan hasil X. Dan nilainya gimana sih dimulainya? Itu sembarang saja. Kalian boleh pakai apapun. Itu buat maksudnya, variable apapun boleh. Contohnya ya, untuk yang ini adalah. Nah, untuk yang ini. Contohnya, jika menetapkan nilai T untuk X, maka akan diperoleh X sama dengan T, dan Y 2T, min 1,5. Seperti itu. Gimana sih cara dapatnya si Y sama dengan 2T, dan min 1,5 ini? Sebenarnya hanya tinggal dioperasi perpindahan dari plus ke minus. Jadi, kalau kalian mau, ini bisa-bisa misalkan. Oke. Sorry, disini. Coba teks. Oke. Kita akan simpan. X, 2, Y, 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 Y. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Min 2, Y. 1, min 4, X. 4, X. Jadi, selanjutnya baru terjadi. 2, X. Minus 1,5. Seperti itu. Dapatnya dari mana? Seperti ini. 4, X. Misalnya 4, X. Sama dengan 1. Jadi tidak akan ke sini. Jadi 4, X. Yang di sini. Ataupun setengah di depan pun tidak jadi masalah sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi, Y-nya ini. Jadi di bawah. Membagi semua. Kalau misalnya 2 jadi minus setengah. Si 2-nya bagi 4 sama dengan 2. Jadi 2X. Oke, selanjutnya. Nah, jika tahu X sama dengan T. Dan maka akan didapat hasil Y adalah 2T min setengah. Nah, jika T-nya diganti. Jika T sama dengan 3. Akan masukkan solusi X sama dengan 3. Dan Y sama dengan 1 per 2. Dan jika T-nya sama dengan minus setengah. Akan masukkan solusi X min setengah. Dan Y min 3 per 2. Gimana? Ada yang kurang paham? Ada yang kurang jelas. Jelas ya. Untuk yang mencari simpunan solusi. Jelas, jelas. Gimana? Oke, selanjutnya. Penyelesaian yang B. Untuk mencari simpunan solusi B. Nah, tadi caranya sama. Menetapkan nilai sembarang untuk variable-variable yang ada. Sebenarnya kalau disini ada X, Y. Berarti kita mencari Y dulu atau X dulu. Nah, kalau disini. Disini juga sama. Misalkan contoh ya. Menetapkan nilai sembarang untuk 2 variable. Yang menyelesaikannya tersama tersebut untuk variable. Contohnya. Sebagai contoh, jika menatapkan nilai X dan T berturut-turut pada X2 dan X3. Ya, maka akan menyelesaikan persamaan untuk X1. Seperti yang saya bilang. Kalau misalnya X2 dan X2 diketahui, maka X1-nya pun akan diketahui. Seperti itu. Nah, cara mentuhnya ya. Saya sudah bilang. Ditentukannya adalah seperti cara penyelesaian pertama. Yalah sembarang. Seperti yang boleh menerang apa saja di situ. Ataupun misalkan S, apa namanya, angka pun boleh. Ataupun kita pakai holos saja gitu. Karena nggak perlu dihitungkan. Jadi kalau misalkan X2-nya adalah, dan X3-nya adalah T. Maka X1-nya adalah 5 plus 4 S min 7 T. Jadi, sama saja seperti saya bilang. Ini tinggal dipindahnya ke samping. Ketik di samping, yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Sampai sini, paham? Jelas ya. Oke, good. Kembali ke minus. Ketika kemungkinan banyak yang solusi ini dapat digamakan sebagai kombinasi dua arah pada bidang XG. Sebentar, 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 sebentar. Tadi yang lupa saya masukin. Maaf, sebentar. Ini share, saya ganti sini dulu. Ini ada yang kelewat tadi. Solusi sistem persamaan linier. Jadi, pada solusi persamaan linier ini ada tiga jenis. Satu, solusi tunggal. Dan solusi tak hingga, banyaknya dan tidak ada solusinya. Jadi, kalau misalkan solusi tunggal, dia pasti akan persosongan garisnya. Garis X-nya. Dan jika tak hingga, dia akan garis. Garis. Itu tidak akan. Hasilnya akan banyak. Dan jika tidak ada solusinya, adalah garis yang sejajah tidak berpotongan. Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, matriks perbesarinya adalah mengubah sebuah bersamaan linier menjadi sebuah matriks. Ini contohnya tidak mudah sekali. Di sini diketahui dikatakan, ada A1, A11, sama A12, dan A1N, dan B1. Selanjutnya ada R2. Ada R2, A1, ada R2, 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 R2. Jadi contoh, ketika sebuah market diperbesar, ada sebuah penjaman linier, terdapat di gerobur penjaman, dan bagaimana caranya untuk diperbesar dari persamaan tersebut. Maka didapat X1 adalah 1 kenapa 1, karena angka 1 itu tidak dihitung pada variabelnya. Nah, kayak ini juga X2, karena tidak angka jadi 1 juga, 2X3 itu 2 dan 9. Selanjutnya ada 2X1 sama dengan 2, 4X2, dan 3X3 sama dengan 1. Dan 3X1 plus 6X2 minus 5X3 sama dengan 0. Jadi hanya memindah, menghilangkan variabel X-nya saja. Itu yang dimaksud dengan matrix diperbesar. Oke, selanjutnya... Oke, operasi baris elementer. Operasi baris elementer adalah suatu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matrix, seperti menentukan inverse matrix yang melakukan matrix pada sistem penjaman linier menggunakan 2 cara. Yaitu ada elementer Gauss dan elementer Bosch Jordan. Dan bagaimana cara melakukannya? Pertama, dapat mengalihkan persamaan dengan persan tata 0. Jadi, misalkan contoh, bagaimana caranya? Kalian boleh mengalihkan baris-baris tersebut, tapi tidak boleh dengan 0. Setengah, pecahan boleh, pecahan bulat boleh, plus minus juga boleh. Menukar posisi 2 persamaan, antara persamaan yang di bawah dan kedua, menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan yang lain. Dan kalian pun juga dapat menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan. Atau misalkan, baris kedua ditambah baris ketiga. Begitu. Ini agak dikit. Sikit ini. Sikit hitungan, agak panjang caranya. Oke, pertama. Di kata WIMED, Fasik diperbesar adalah 1, 2, 3, ada 1, 4, 6, kemudian 2, min 3, min 4, dan 9, 1, 0. Nah, biasanya ini maksudnya baris ya. Baris 1, B2 baris 2, dan B3 baris 3. Nah, bagaimana saya cara mengoperasikannya? Tadi saya sesuai tadi yang syarat di atas. Mengalihkan persamaan dengan konstanta tata 0. Nah, di sini, baris 2, baris pertama. Baris pertama, dikali min 2, ditambah 2, ditambahkan di baris kedua. Sama satu lagi, maaf. Karena kita acuhnya, apa namanya, eliminasi gauss. Jadi, kita akan membuat 1 ini tetap 1, 4 jadi 1, 5 jadi 1. Dan disininya akan jadi 0, 0, 0, dan 0. Contohnya... Kita akan mengubah metrik-metrik tersebut menjadi disini. Jadi 1. Tidak susah disini. Oke. Kita kembali ke ini aja ya. Saya tarik yang ke... Kita tarik ke website. Nah, disini lebih mudah. Kalau saya tarik itu lebih mudah. Nah, contohnya seperti ini. Yang tadi saya bilang. Tujuannya adalah membuat metrik yang ada menjadi 1, 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 1. Ini tujuan dari operasi baris elementer. Seperti itu. Dan cara yang pertama adalah, min 2 baris pertama ditambah baris kedua, diletakkan di baris kedua. Kenapa diletakkan di baris kedua? Karena satunya sudah di jangka 1. Karena, apa namanya... Ketika kita masuk ke sini, maka yang kita akan ubah adalah bagaimana caranya si 2 itu menjadi 0. Seperti itu. Maka dilakukan, min 2 B1 ditambah B2 ditambah pada baris kedua. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi, min 2 baris 1, min 2 kali 1, min 2 kali 1, min 2 kali 2, dan min 2 kali 9. Nah, lalu ditambahkan baris kedua. Dapatkanlah, di sini min 2, berarti min 2 tambah 2 sama dengan 0. Dan di sini adalah min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Lalu di sini ada min 6 ditambah 3. Min 2 kali 2, 4 ditambah 3 sama dengan min 7. Lalu yang di sini adalah min 18 ditambah 1, jadi minus 17. Barulah ditaruh di baris keduanya. 1, 1, 2, 9, 0, 2, min 7, minus 17. Dan 3, 6, 3, 6, min 5, dan 0. Selanjutnya, bawahnya kembali. Nah, karena di sini masih angka 3, gimana caranya kita untuk membuat 3 ini menjadi 0. Nah, di sini bisa dengan 3 dikali B1. Karena kan, sepertinya kalian bebas ya. Sebenarnya di keperkalian ini, kalian bebas ya. Intinya bagaimana caranya 0 ini, yang 3 ini juga 0. Kalau misalnya 3 0, berarti gimana caranya dari 2 variable di atas tersebut, kalau dia ditambah ke sini, menghasilkan ini menjadi 0, ketiganya. Maka didapatkan min 3 baris pertama ditambah baris ketiga. Letakkan di baris ketiga. Jadi kalau kalian corep di kertas, apa namanya, min 3 baris pertama ditambah baris ketiga sama dengan 3. Maka didapatkan hasil 0, 3, min 11, min 27. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau ini sudah ada 0, baru kita lihat lagi baris selanjutnya. Baris selanjutnya adalah yang baris kedua. Karena baris kedua di sini belum mempunyai angka 1. Angka 1-nya karena sesuai yang saya bilang adalah garis miring. Satu-satu semua. Dan bagaimana caranya 2 ini harus menjadi 1. Caranya adalah, B2 baris kedua dikali setengah. Ketika baris dua dikali setengah adalah 2 dikali setengah sama dengan 1. Setengah dikali min 7, min 7 per 2. Yang ini selanjutnya, min 17 dikali setengah adalah min 17 per 2. Selanjutnya, angka 1-nya sudah ada. Lalu kita lihat baris ketiganya dulu. Baris ketiganya sudah, apa namanya, Baris ketiganya masih angka 3 ini belum 0. Jika di sini sudah angka 0, maka kita tinggal operasinya ke sebelah sini. Tapi jika belum, maka kita ubah bagaimana caranya bisa menjadi 0. Selanjutnya, min 3 B2 ditambah B3 ditakan di baris ketiga. Maka, min 3 dikali baris kedua, ditambah baris ketiga, ditakan baris ketiga. Maka didapat 1, 1, 1, 2, 7. Sorry, 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, dan baris ketiganya adalah 0, 0, min setengah dan 3 per 2. Nah, ketika sudah sampai di sini, kita lalu mencari baris ketiga ini menjadi 1 seperti apa. Jadi, akan tinggal dikalikan minus 2. Minus 2 pada baris kedua, ditakan di baris ketiga. Lalu, dapat dihasilkan 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, 0, 0, 1, dan 3. Nah, sampai sini adalah persamaan ini, penyelesaian sampai sini bisa disebut dengan eliminasi Gauss. Di mana bedanya antara Gauss-Jordan dan tidak Gauss. Dan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan cuma hanya di hasilnya saja. Oke, cuma bedanya di sini. Nah, kalau misalnya eliminasi Gauss, sininya belum 0. Oh, di sini ya. Sorry. Di sini ya. Tapi kalau ketika jadi eliminasi Gauss-Jordan, satunya harus 0. Seperti tadi, contoh yang di atas, yang dikatakan sebelumnya. Nah, makanya di sini disebut echelon baris. Ketika kalian mengerjakan soal sampai sini, disebut namanya echelon baris, atau eliminasi Gauss. Kalau jika sampai 0, namanya eliminasi baris tereduksi, atau eliminasi Gauss-Jordan. Oke, selanjutnya. Di sini sudah didapatkan satu-satu. Nah, bagaimana kembali lagi ke atas. Nah, selanjutnya adalah bagaimana untuk mengubah si 1 ini menjadi 0. Dilakukan 1 dikali baris kedua, ditambah baris pertama, ditambah baris pertama. Maka didapatkan hasil 1, 0, 11 per 2, 35 per 2, dan 0, 1, 7 per 2, dan min 17 per 2. 0, 0, 1, dan 3. Langkah selanjutnya adalah, ketika ini sudah menjadi 0, 1 ini sudah menjadi 0, ini sudah menjadi 0, ya, tinggal sisa ini belum 0, ini baris pertama, yang dikali ketiga, dan baris kedua. Nah, bagaimana caranya kita mengubah si 11 per 2 menjadi 0. Didapatkan dengan cara, min 11 per 2 dikali baris ketiga, ditambah baris pertama. Maka, ketika didapat, otomatis karena dia 1, ininya min, ditambah plus, jadi 0. Ini 0, ketika masuk ke ininya menjadi 1, menjadi 1. Nah, ketika sampai sini, baru terakhir adalah, operasi terakhir saja adalah, bagaimana mengubah si minus 7 per 2 menjadi 0. Dilakukan, 7 per 2 dikali baris ketiga, ditambah baris kedua, ditambah baris kedua, ditambah baris kedua. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 3. Maka, didapat adalah, X1 sama dengan 1, dan Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, oke. Ada yang kurang paham di sini? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Ini perlu latihan aja sih sebenarnya. Bukan main, Pak. Sampai ketidur tuh. Tadi mau saya hilangin tuh materinya, kayaknya bikin pusing gitu. Saya tahu juga. Selamat malam, Pak. Iya, karena, 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 apa namanya, untuk yang operasi bersama itu, saya akan ulangin nanti di teman kita di mana? Di minggu selanjutnya. Jadi, ini cuma, apa ya? Iya, Pak. Latihan semua, Pak. Betul. Jadi memang, saya nggak, saya cuma kasih depannya dulu gitu, supaya kalian, apa namanya, ada bayangan lagi nanti di next week-nya. Saya akan ulangi ini kembali, gitu. Oke, selanjutnya, untuk latihan soal. Untuk latihan soal, saya yang operasi bersama elementer belum ada. Ngajak, gitu ya. Saya kasih yang agak lebih ringan, supaya nggak pusing. Udah pusing, Pak. Iya, kan? Makanya, kan, kalau sudah ngejambali elementer, cuma pusing. Jajinya, saya kasih yang nggak, jangan dikasih elementer dulu. Lanjut, lanjut. Baik, Pak. Siap. Oke, oke. Oke, materi sampai sini selesai. Tinggal saya kasih sedikit, soalnya mudah. Wah, ya, ada. Bentar, saya tarik ke... Tarik, tarik ke chat. Kukan nangis. Apa itu? Montekur. Tarik. Tarik, sis. Tarik, sis. Tarik, sis. Oh iya disini Oke disini ada Soal Soalnya mudah Ada beri salam enter Supaya gak pusing Ada sedikit Tiga soal Nah jika kalian lihat Pelatihan bersama-bersama Tentukan persamaan nya berikut Ini mana yang bukan Tau kan tadi Apa persamaan nya itu apa Ada Ada ketiga syarat Jadi yang A ini Persamaan nya kebukan Yang B ini Bukan Yang C ini persamaan kebukan Selanjutnya Tentukan himpunan solusi Masing-masing A dan B Jadi tinggal kalian Cari nilai Berapa Y berapa Sementara dengan 3 Dan 3x1 Nomor 5x2 Plus 4x3 Itu berapa Sementara dengan 7 Seperti itu Nah selanjutnya Ini adalah Soal Yang nomor 3 adalah Soal matrix Soal matrix Yang diperbesar Oke Yang diperbesar ini Soal matrix diperbesar Tentukan Sistem persamaan linier Yang bersusunan dengan Matrix diperbesar Berikut Jadi saya kasih tau kan Caranya bahwa Matrix diperbesar Dalah persamaan linier Yang diambil Angka depannya aja Jika Tidak Apa namanya Angka depannya aja Jika Kalau misalkan Contohnya Tapi terjawabannya Kalau saya kasih tau Seperti ini Sesuai yang tadi Saya Jelaskan Nanti saya Start juga Ininya materinya Kalian mau yang Polar-polar Atau mau yang Wordnya PPT boleh pak Oke 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 Saya kasih Dua-duanya deh Tadi sih KKT agak Gak banyak salah Saya Itu Tugasnya Tidak soal pak Tugasnya Hanya tiga soal Tiga soal Tiga soal Cep Gimana Satu ABC Dua AB Tiga Habis Itu aja Beranak pak Iya Kurang lebih begitu Soalnya kalau misalnya Namanya Namanya Kita Agak hitung-hitungan Sedikit perlu Agak latihan Ini juga latihannya Enggak ada Persihitungannya Jadi kalau Kamu perhatikan Apa namanya Ikut kita di daya awal Ini mudah banget Gak ada yang di Gak ada yang ditungguin Di sini Dikit paling Tambahan kali Ada di nomor 2 Dikumpul pak Iya Dikumpulkan Paling Jumat Paling Lambat Hari Hari Jumat Supaya ada waktu Ngoleksi Karena saya kerja Juga Nah nanti Nilainya ini Akan Sebagai Apa namanya Nilai tambah-tambahan Untuk kalau kalian Memang Puni nilai kurang Jadi tolong Dikerjakan saja Tolong dikerjakan Di Apa namanya Dikerjakan Dikumpulkan Saya gak mau kasih Kalian nilai jelek Tapi Kaling-kaling saya punya Punya Apa namanya Bukti bahwa Ini loh Saya kasih kalian nilai Bagus itu Karena ada Hasil Ada Ada buktinya Seperti itu Terima kasih ya Pak Terima kasih Pak Di mana Pak Di Paya atau Di Saya Terserah dulu Ini Ini yang Wordnya Aku Disconnect One Text Saya Oke Belum Disconnect Sorry Computer Soalnya sudah bisa diterimakan ya, soal aljaban saya sel di grup, itu materinya. Lalu ini powerpointnya. Nanti saya kirim ulang, masih ada yang salah. Lebih lengkap yang di wordnya. Jangan lupa kirim ke email saya. Kemudian subjeknya adalah... Subjeknya... Prodi. Prodi kalian, SI atau TI. Lalu ada kelas kalian, kelas karyawan ya. Mungkin karyawan, baru nama kalian. Untuk mempermudah saya karena saya ngajar semua kelas, semua prodi juga. Jadi supaya tidak memudahkan saya untuk melihat dari emailnya. Oke, ada yang mau ditanya kembali? Gimana? Hari apa, Pak? Hari Jumat terakhir. Hari Jumat ya, Hari Jumat ya. Hari Jumat terakhir. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ada yang kurang jelas? Kalau boleh selementan, nanti kita akan ulang lagi di pertemuan selanjutnya. Karena memang perlu banyak pengolahan. Oh, ada yang mau nyanyi di sini ya? Boleh, Ben. Hiburan malam-malam. Hiburan malam-malam. Oke, kalau begitu, saya akhiri perkulian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aresis Semoga Dian, Mas Dian Dian, Mas Dian Siapa yang nyanyi tadi? Siapa yang nyanyi tadi? Ayo nyanyi Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Boi Ben Boi Ben, mana Boi Ben? Keluarin ya Boi Ben, mana Boi Ben? Ayo dong, Mas Dian Pas oleh, mau nyanyi bareng nih Duit, duit Mau kok Lagunya Jackson Bieber tuh Kan belum jadi Itu belum jadi tuh Mana si Dian Dian, suaranya belum itu Masih mute itu, Dian Kayaknya megang kepala semua nih Pada stres Itu masih di mute, Kak Gian Kak Gian di mute tuh Cepetnya aja cepet Gue jangan di mute Jangan di mute Nunggu Kayaknya makan nih waktu Ayo, Mas Dian Ayo, Mas Dian Ayo, Mas Dian Ayo, konser Keluarkan suaramu Itu di mute kagian Gimana sih boy band suaranya boy band Mas Gian Masih open Ini penonton menunggu nih Kecewa nih penonton Udah beli tiket mahal-mahal Mana sih Bedul aja deh nyanyi bedul Ya udah jauh loh kuliah disini Untuk dengarkan nyanyi Penonton kecewa Ayo Gian Gian kemana nih Aduh Mas Gian Mas Gian